Halo, selamat datang di Terjemah Henjuk. Kali ini kita menerjemahkan Buku Bahasa Inggris ke-9, halaman 211. Nah, ini dia terjemahannya. Nah, paragraf pada halaman berikut ini akan menggambarkan masing-masing kerajinan tangan Indonesia yang baru saja kamu dengar. Kata kerjanya sudah dibuang atau dikeluarkan. Lengkapi kalimat-kalimatnya kembali dengan kata kerja yang benar pada bentuk, dengan bentuk pasif, voice. Ingat bahwa masing-masing kata kerjanya terdiri dari dua kata. Tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas garis bawahi kata kerja di masing-masing, di tiap kalimat. Pastikan kamu tahu makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya ke guru atau datang kepada saya. Ya ini karena berbicaranya guru, maka datang kepada saya. Beberapa contoh telah dibuatkan untuk kamu? Ya, sebagai bahan contoh ya. Pertama, salin contoh tersebut. Nah, ini dia. Ini kalimat-kelimatnya dan telah saya pindahkan untuk bisa ditulis. Nah, ini dia. Atau langsung saja di sini ya. Nah, kita tulis ini saja. Ya. Nah, sandal titik-titik kolom geulis. Artinya, namanya ini ya. Jadi di sini, are made. Dibuat are made. Eh, bukan. Dibuat. Dipanggil. Disebut ya. Disebut. Sandal itu disebut kolom geulis. Ya. Mereka in Tasik Malaya. Artinya dibuat di Tasik Malaya Indonesia. Jadi, jawabannya are made. Dibuat di Tasik Malaya. Kenapa are di sini? Karena sandalnya pakai S. Ya. Sandalnya pakai S. Maka disebut dipakailah are. Ini juga kenapa are? Karena ada they. Ya. they. Titik-titik. Nah. They. Titik-titik. Of light wood. Ya. Jadi, they. Dibuat dari kayu yang ringan. Are made. Dibuat dari kayu yang ringan. sandal itu by hand. Artinya dibuat, dilukis ya. They are are carved. carved, ya. Diukir dengan tangan. Semua mereka itu ya. Sangat indah. Karena beautiful colors. Artinya kalau colors berhubungan dengan cat atau paint, ya. Are painted by ya. painted beautiful colors. With mereka dengan gambar yang artistik. Ya. Jadi, didekorasi. Are decorated ya. Dengan gambar yang di gambar yang artistik. Talinya ya. talinya terbuat dari ya. Fabrik plastik. Fabrik plastik dan kulit. Jadi, di sini are made. Mereka untuk formal acara-acara formal. Jadi, digunakan ya. Are worn. digunakan untuk acara-acara formal. Pisau lagi. Pisau. Lanjut. Pisau. 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 Ya. pisau-pisau ini dibuat di Indonesia. Made in Indonesia. Sebenarnya, mereka bukanlah senjata. Tetapi, mereka tidak digunakan di perperangan sekarang. Are not used ya. In wars now. Ya, karena tidak dipergunakan. Used dipergunakan. Berguna. Are used digunakan. Mereka sebagai souvenir. Jadi, dijual ya. Mereka dijual sebagai souvenir. Mereka on the walls untuk dekorasi di dinding. Ya. Jadi, kalau di dinding itu biasanya digantung ya. Jadi, hang. ya, sebagai dekorasi. Ya. Yang satu, ya. Satu seperti huruf L. Nah. Itu berbentuk ya. Is shape. Karena satu ya. Nah. rencong. Nah. Jadi, disebut rencong. Jadi, is called rencong. It titik-titik di Aceh. Jadi, dibuat ini ya. It is made in Aceh. yang satu lagi. made in Kalimantan. Disebut dengan Mandau. Ya. Nomor tiga. Jepara, Jepara, Dampari, dan Bali. Ya. four beautiful wood carving. Nah. Ukiran kayu yang indah. Indah. Jadi, terkenal ya. Jepara dan Bali terkenal dengan ukiran kayu mereka yang indah. Nah. ini are well known. Nah. Known ya. K-N-O-W-N. Ukiran kayu ini ya. Ukiran kayu ini hardwood terbuat dari kayu yang keras. Jadi, are made dari kayu yang keras. Ya. they titik-titik by hand. Jadi, dibuat dengan tangan oleh pengukir tradisional yang sangat ahli. Ya. Jadi, they are carved. Ya. Diukir oleh dengan tangan oleh orang pengukir yang pengukir tradisional yang sangat ahli. They titik-titik Ya. Kalau ukiran are carved lagi. Oleh menggunakan ya. Mulet yang sangat tajam disebut dengan tatah. Ya. Patung kayu ganesa ya. Patung kayu ganesa titik-titik di Bali. Artinya dibuat di eh is ini ya. Di Bali. Is made in. Ya. ukiran dekorasi dinding ya. Dibuat di Jepara. Nah, itu dia. Nomor empat. Boneka ini titik-titik wayang kulit. Jadi, disebut wayang kulit. Ya. mereka banyak ya. Pakai S. Maka menggunakan R. Tapi kalau tidak ada S. Menggunakan Is. Titik-titik mereka titik-titik di Indonesia. Jadi, made in ya. R made in Indonesia. Buatan dibuat di Indonesia. mereka titik-titik tanduk kerbau ya. Water buffalo ini kerbau. Ya, jadi made of ya. R made of terbuat dari tanduk kerbau. kayu untuk memegang boneka itu. Titik-titik tunggu. buffalo buffalo hide. Oh, sorry. Mereka terbuat dari kulit. Ya. Yang ini mereka terbuat dari kulit buffalo. Ya, kulit kerbau. Ya. Horn ini baru tanduk. Ya. Sorry, sorry. jadi z-stick tongkatnya itu terbuat dari arm made. Nah, ini baru tanduk water buffalo hide ini kulit ya. Atau kayu. Jadi ada yang dari tanduk kerbau dan juga ada dari kayu. Hmm. sebuah wayang memiliki lubang-lubang yang tertata di seluruh badannya. Ya. Seluruh badannya. Mereka dilubangi ya. Oleh satu persatu dengan mulet yang disebut dengan tatah. Ya. mereka ya. punch ya. Dilubangi dengan mulet yang disebut dengan tatah. Wayang kulit ya. Wayang kulit untuk menceritakan menyampaikan cerita. Jadi digunakan ya. ARIUS yang digunakan untuk menyampaikan cerita. Mereka titik-titik oleh pemain yang sangat pintar. Ya. Dimainkan. Jadi mereka dimainkan dimainkan oleh ya. Pemain wayang. Ya. Pemain itu disebut nah dalang ya. Is kok seorang dalang. Ya. Nah itulah kerjemahan dari halaman 211 sampai 212 mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Diskusikan dengan kelas. Dengan teman-teman di kelas. Guru mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. ya.